Sakit hati dan cemburu karena suami diduga selingkuh, seorang ibu di Batam nekat membakar rumahnya yang dihuni anak dan suaminya. Akibatnya anak tiri pelaku tewas setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kebakaran rumah kos di kawasan Baloi Indah, Batam pekan lalu ternyata sengaja dilakukan oleh penghuninya. Hasil penyelidikan pelaku ternyata Ye yang mengaku sengaja melakukan aksinya karena sakit hati dan cemburu pada suaminya yang diduga selingkuh. Akibatnya sang suami yang baru 10 bulan menikahinya dan anak tiri Nyai mengalami luka bakar. Sang anak yang mengalami 80% luka bakar dan masih duduk di kelas 2 SD meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Setelah dilakukan oleh TKP dan melihat situ di sekitarnya, memang kami mencurigai ada yang diduga satu orang yang melakukan pembakaran dan yang mana saat ini sudah sementara kita ambil keterangan dan sudah kita amankan di polsek di wajah. Pelaku Ye menyesali aksinya yang membuat anak tirinya meregang nyawa. Pelaku mengaku kesal dan cemburu karena kerap menemukan suaminya berbalas pesan mesra dengan mantan kekasihnya hingga sempat terjadi cekcok. Polisi masih mendalami motif pelaku. Sementara korban Aida telah dimakamkan keluarga di TPU Sungai Panas, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.